Reski ini ibadatnya seperti sebuah mohon, mohon ada doa yang berjatuhan, bergeretakan ada doa yang bergelantungan. Doa yang bergeretakan ini, siapa saja bisa putih, dan siapa juga. Nah ini kalau saya diserahkan di tulisan saya, ini adalah reski yang sepertinya mutlak. Antum cari, enggak cari, usaha, enggak usaha dapat. Itulah doa yang berjatuhan. Ini contohnya-contohnya seperti misalnya cahaya yang ditangkap oleh alat kita. Bukan rata, langsung bisa lihat, asal ada cahaya. Suara, kita enggak usah buat apa-apa, ada suara apa saja di dalam. Udah ada waksin yang kita hidup, langsung spontan, gitu kan. Tanpa khusus, kita belum monton waktu khusus misalnya, energi khusus, gitu kan. Masukkan masalah ini, Sambal Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Tidak ada satu pun makhluk, tentang semua manusia. Yang meninggal dunia, kecuali resi yang akan sampai pada dia. Termasuk teh ini, kecuali yang saya dikasih sama India, akhirnya begini, ini adalah resi mutlak namanya. Saya enggak pernah dosa tadi, saya enggak teh, anak-anak yang enggak pernah. Tapi semua orang dihidangkan, maka ini adalah resi mutlak. Artinya akan datang kepadanya, dong, minta atau tidak datang. Kita begitu lebih rumah, kita lihat dari makanan. Orang-orang kita serang mati, makin pulang. Begitu beliau meninjau, dia dapat warisannya. Mutlak, sifatnya. Ada resi yang diatas pohon, bergerakungan dia. Cara untuk ambilnya harus pakai apa? Bangga. Tangga ini, ituannya adalah keperampilan, ilmu, kemampiran. Bisa ada orang sekolah S1, supaya dia bisa pintar kerja. Berarti dia sudah punya tangga, dong. Dia bisa naik ke atas. Ada orang, sekolah lagi S2, S1 kalau naiknya 3 juta. Di kampus, tapi kalau S2, ini 5 juta. Biasanya aja, kemudian lagi 2 tahun, selesai S2. Jadi kalau tadi S1, tangganya cuma 3 untuk naik ke pohon. Sekarang tangganya sudah 5. Sekolahnya di S3, langsung mau sikirnya S3, itu lagi 3 juta sampai 10 juta. Sudah, dia naik lagi tangganya. Maka, makin tinggi tingkat pengetahuan keterapinan seseorang, makin mudah dia untuk menjatuh risiko yang bergantungan itu. Ini orang-orang beriman akan bergantung. Kalau bergantungan tadi, tanpa upaya, makanya cepat sekali tidak didapatkan. Dan ini juga termasuk yang bergantungan, yang bergantungan tadi, ada yang saya sampaikan. Karena di sebuah selanjutnya, kalau seseorang lari dari resginya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka resginya akan mengejarnya, tidak akan padanya, sebagaimana mati akan mengejarnya. Ini dari resgian, bergantungan. Aku tahu tak apa-apa yang sampai. Dan subhanallah, kalau bukan resgian, aku tidak bisa mengejarnya. Saya disuruh, pernah saya pulang dari Surabaya, habis acara, sambil lalu saya berjalan lagi, salunya moteko, saya tunggu di situ dulu, sambil buka lepon lagi-lagi. Ada makanan favorit saya di Surabaya itu, malu-malu musuh, yang setan dikasih mati segala gitu, kecil. Saya uli sampai 50 bisik, kena kecil-kecil, saya minit bawa ke atas. Maka, saya bawah lah. Ada di resgian kecil, dan saya keop. Pada saat saya bawah kekuan ini, belum saya duduk, saya tahu di sebelah saya, saya lagi sibuk dengan 3 menit. Gak lama kemudian, sekitar 5 menit, 50 menit ke depan, 10 menit lagi akan take out, sudah disuruh masuk. Naik pesawat. Saya tutup di laptop, bahwa semuanya, tapi resgian lagi mati fungsi, saya lupa. Tidak ke bawah. Terlihatnya selalu beribadah dicara tadi. Tuh, tadi tertinggal, ada makan 2 menit saya. Tapi kalau saya tahu ilmu, maka saya mengatakan, oh, belum bersih saya. Selesai. Itu kalau bersih kita, kita tidak akan lupa. Pernahkah aku beli ini, kalau yang punya anak-anak, sudah menikah, punya anak, kita beli makan, pulang ke rumah malam-malam, tapi kulkasnya besok dimakan. Tetapi besok, sudah habis dipakan anak-anak. Karena resinya iya. Biar anak-anak rapi, taruh di sebuah tempat, tetap akan dimakan sama yang sudah Allah tujuh. Yang sudah bersih.